Assalamualaikum teman-teman kita berjumpa lagi ya untuk video kali ini kita akan membahas masalah blu-ray tentang pasif masalah blu-ray ya jadi disini kita sebetulnya ada dua nih ya blu-ray sama single vision tapi untuk kali ini yang kita bahas tentang pasifnya blu-ray dan dengan frame seperti ini nanti frame nya ini biar ya sudah lebih lentur frame nya seperti ini lebih lentur temen-temen ya ya frame nya lentur banget jadi seperti itu Oke nanti kita lihat hasilnya seperti apa salam sukses ya oke teman-teman seperti biasa sebelum kita pasif tentukan dulu titik pd kacamata atau pd pukul mata ya kita tentukan dulu pd nya kita lihat disini adalah pd nya 64 jadi kita titik 64 Oke teman-teman kita seperti di dulu ukuran pd nya yaitu 64 ya 64 ya ini kita sudah menemukan titiknya ya eh setelah ini kita tentukan titik OSI dari lensanya yaitu dengan menggunakan lensometer seperti ini saya sudah menemukan AERK yang dimiliki lah seperti ini dan kita lihat setelah ini sinasin saya sudah menemukan BALU HING Club Uitikah yang sehidase kita inginemukan BALU HING Club ya ini semua yang sudah menemukan BALU HING itu lebih kurang ia pasif kita sudah menemukan BALU HING KES当at kita sudah menemukan BALU HING BALU HING BALU HING DEN ya oke teman-teman ini sudah ada ini yang kanan ya dan ini titiknya fokusnya dan ini fokusnya selanjutnya kita paset ke frame ini tadi ya kita langsung saja sebelah kanan dulu ya oke sebelah kanan kita sebelah kanan seperti biasa titik dari PD kita samakan dengan titik OSI lensanya jadi harus pas ya jadi seperti ini teman-teman nih contohnya seperti ini teman-teman jadi harus pas atau boleh gini ya kita harus pas dengan titik hosinya jadi untuk kenyamanan customer nanti supaya tidak apa pusing ya biasanya kalau dia sensitif itu tidak akan nyaman kalau tidak pas kita langsung gambar semuanya seperti ini ya ini sudah kita gambar yang sebelah kanan ya selanjutnya kita gambar yang sebelah kiri ini sebelah kiri ya sebelah kiri oke teman-teman ini sudah jadi selanjutnya kita proses untuk potong dan pasetnya ya ya oke teman-teman ini sudah kita potong ya selanjutnya kita paset dan kita pasang di frame nya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke teman-teman ini hasilnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati salam sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati